Pemirsa dianggap masih kekurangan guru. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanja Barat kembali mengajukan formasi guru P3K. Pengajuan ini sesuai kebutuhan dan kekurangan guru mata pelajaran. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanja Barat, Dahlan. Di tahun 2023 lalu, pengajuan formasi guru berjumlah 1.683 guru. Hingga saat ini Kabupaten Tanja Barat masih kekurangan tenaga guru. Meskipun hasil kelulusan khusus guru P3K, sebanyak 984 guru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berhak memiliki NIPP3K. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanja Barat, Dahlan, membenarkan bahwa di tahun ini kembali mengajukan formasi guru P3K sebanyak 408 guru P3K. Meski sifatnya baru sebatas pengajuan, diharapkan dapat realisasi sesuai keinginan. Karena pengajuan formasi guru P3K ini, tentunya di sini telah dikaji sesuai aturan dan kebutuhan. Bahkan dari 408 pengajuan formasi guru P3K, rata-rata paling banyak kekurangan guru PJOK atau guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Kami Dinas Pendidikan ini, memang di tahun kemarin itu kita kan kekurangan guru sekitar 1.683. Tidak ada yang tidak memenuhi syarat, pendidikannya yang masih CMA. Nah, di tahun 2023 itu kita sudah menerima P3K itu 900-an lebih ya. Berarti kita ada kekurangan, masih kekurangan guru. Kekurangan guru itu kami baru naikkan surat ke PKP SDM, artinya kami masih butuh guru itu untuk tahun 2024 ini sebanyak 408 orang. 608 orang itu, ya ada guru agama, Kristen, Katolik, Protestan, ada Hindu, yang banyak itu PJOKA. PJOKA ini kalau di data seluruh ISD yang ada di Tanjung Jabung Barat ini kan guru-guru PJOKA ini kan sedikit nih yang honor. Mungkin nanti yang dari umum yang bisa masuk nanti. Kita welcome yang dari umum. PJOKA banyak kita kekurangan, itu 100 lebih. Kita 100 lebih. Nah, yang untuk penerimaan guru agama, yang guru agama kita ini sudah terpenuhi, yang guru agama Islam ya. Sudah terpenuhi ada sekitar 15 lagi yang kekurangan guru agama Islam itu. Ini yang dapat saya anotan. Lebih lanjut, Dahlan menambahkan, dari 984 guru calon P3K yang lulus pada P3K tahun 2023 lalu, tentunya murni perjuangan dari hasil ujian mereka. Sebab hasil ujian P3K dilakukan secara transparan dan hasil nilai ujian dapat langsung dilihat. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.